Lantaran dinilai tak maksimal dalam menjalankan bisnis, Kementerian Badan Usaha milik negara akan melepas perusahaan yang memiliki omset di bawah 50 miliar rupiah. Langkah ini menjadi bagian dalam restrukturisasi dan refocusing bisnis BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, banyak BUMN yang justru menjadi penalu dan membebani kondisi keuangan BUMN lainnya yang berkinerja baik. BUMN berkinerja buruk itu pun dinilai bisa mempengaruhi performa holdingisasi yang tengah dibentuk. Erick menyebut, jumlah BUMN saat ini terlalu banyak sehingga perlu dirampingkan. Dari semula 108 perusahaan akan dipangkas menjadi 41 perusahaan. Erick menambahkan perusahaan-perusahaan kecil ini nantinya akan dipetakan dan bisa dilepas ke pihak lain melalui proses tender terbuka. Pemulihan pandemi yang semakin terlihat membuat pemerintah optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2021. Presiden Jokowi Dodo menghitung ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini bisa tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen. Berkaca pada tahun lalu, perjalanan ekonomi Indonesia penuh tantangan. Pada kuartal keempat tahun lalu, ekonomi minus 2,19 persen. Pertumbuhan ekonomi pun melompat pada kuartal kedua 2021, tembus melebihi 7 persen. Jokowi menyebut, lompatan ini seiring dengan naiknya mobilitas. Sang kepala negara pun optimistis, ekonomi Indonesia pada 2022 akan semakin kuat. Syaratnya, kondisi pandemi yang terkendali dan motor ekonomi yang kembali bergerak, baik lewat APBN maupun investasi. Pemerintah pun menargetkan investasi tahun ini yang masuk 900 triliun rupiah, sedangkan pada 2022, target investasi dipatok 1.200 triliun rupiah. Satgas Waspada Investasi menutup 3.734 perusahaan pinjaman online ilegal dari 2018 sampai November 2021. Jumlah pinjol ilegal yang ditutup ini bertambah 103 entitas dari data sebelumnya. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menyatakan, pihaknya terus melakukan patroli cyber untuk menemukan entitas pinjol ilegal. Berbagai pinjol ilegal yang ditutup ini menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui situs online maupun aplikasi di ponsel. Satgas telah melakukan pemblokiran situs dan aplikasi pinjol ilegal. Satgas pun mendorong agar masyarakat semakin berhati-hati dalam mengajukan pinjaman online, terutama generasi milenial. Pasalnya berdasar data statistik fintech yang dilansir otoritas jasa keuangan, pinjaman online saat ini masih dominasi generasi milenial dengan usia 19 hingga 39 tahun, di mana dari total outstanding pinjol Rp23,41 triliun, sebanyak Rp15,62 triliun dari peminjam milenial. Seiring dengan pelonggaran pembatasan, Singapura berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan ritel di atas ekspektasi pasar. Berdasar data Departemen Statistik Singapura, pada Oktober 2021 penjualan ritel Singapura naik 7,5 persen secara tahunan, lebih tinggi dari penjualan ritel bulan September 6,8 persen. Pada Oktober, total nilai penjualan ritel mencapai 3,6 dolar Singapura. Angka ini meningkat, namun masih berada di bawah level sebelum pandemi. Penjualan online berkontribusi 15,2 persen dari total penjualan ritel. Berdasarkan kategori produk, pembelian peralatan komputer dan telekomunikasi tumbuh hingga 72,9 persen, seiring mereknya peluncuran produk baru. Saham Raksasa Layangan Transportasi dan Pengiriman Asia Tenggara, Grab Holdings LTD, terpaksa harus kehilangan lebih dari 1.5 nilainya pada hari pertama perdagangan di New York. Pada menit awal pembukaan, saham Grab Holdings sempat melesat hingga 21 persen, namun berbalik arah dan akhirnya ditutup melemah 20,53 persen ke level 8,75 dolar Amerika persaham. Setidaknya kapitalisasi pasar Grab menguap 34,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 500 triliun rupiah. Menanggapi jatuhnya harga saham Grab, CEO Grab Holdings, Anthony Tan, mengaku tak ambil pusing dengan anceloknya harga saham tersebut. Dia pun memilih tetap melanjutkan pekerjaan. Grab resmi melantai di perusahaan Nasdaq setelah perusahaan tersebut melakukan merger 40 miliar dolar AS atau setara 568 triliun rupiah dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus yang bernama Altimeter Growth Corp. Entitas gabungan tersebut diperdagangkan dengan kode saham Grab.